What's up you guys? Welcome back to my channel Jadi hari ini aku akan kasih tau kalian My Morning Skincare Metin Yang malemnya nanti nyusul, semua disclaimer Dan semua produk yang aku pake udah aku taruh semua Di description box Dan gak usah banyak bahasa basi, kita langsung masuk aja ke videonya Oke, kalo untuk pagi hari Aku gak double cleanse, aku lebih prefer Pake sabun cuci buka yang gentle Kita kan soalnya cuma tidur doang So I figure aku gak perlu Deep cleansing facial wash gitu So untuk pagi hari, aku pake Setapil, ini yang gentle skin cleanser Kayak namanya dia bener-bener Gentle dan menurut aku sabun ini tuh Cocok banget atau ideal Untuk jaman new normal ini Karena kita kan kalo keluar sekarang harus pake masker And kalo kita pake masker For a long period of time, kita bisa dapet Yang namanya acne mecanica Atau mask nih, ya kalian pasti tau lah Kita bisa dapet Mask nih tuh gara-gara friction Produk sisi bumnya juga lebih banyak Lembab juga Bakterinya tuh bakal Keperangkap terus saat kita pake masker Jadi bisa jerawatan Karena kulit kita udah kayak gitu tuh udah marah, udah sensitif It's best kalo kita pake sabun cuci muka yang gentle That's why aku pake ini Dan bahkan kalo tergantung juga sih ya Kalo aku kerasa muka aku Lebih kering And yes, that can happen Even kalo kamu punya oily skin Aku bahkan skip pake sabun cuci muka Jadi cuma bilas pake air Dan lanjut langsung ke step toner Terus next step aku langsung masuk ke serum Kenapa serum? Karena ini tuh emang didesain untuk dipake Habis cleansing step gitu Langsung pake serum ini Terus lanjut ke step toner Berapa kali aku tau aku juga bingung guys Soalnya aku pake ini tuh Di step serum biasanya Soalnya gara-gara teksturnya Dia juga lebih heavy dari toner aku So, ya udah Aku pake ini kan kayak serum biasa Terus aku tau Dan aku coba Abis cuci muka langsung pake serum ini And I was blown away Karena gak tau gimana ya beneran ya Teksturnya tuh berubah Soalnya aku pake serum ini kan Di damp skin gitu ya Jadi pas muka aku masih kayak lembab Teksturnya tuh langsung berubah kayak air Aku juga gak ngerti gimana caranya Tapi ya Yaudah aku jadi tutup pake di step pertama Dan so far sih Gak kayak gimana ya Gak ada terlalu beda gitu efeknya Ya sama-sama aja Works fine So Like continue using di step abis cleansing gitu Dan menurut aku Untuk kamu Yang punya oily skin You would love this Untuk kamu yang punya kulit kering Aku gak tau Karena aku personally kan gak punya kulit kering Oh iya aku lupa ngomong guys Sorry Aku tuh kulitnya kombinasi T-zone aku tuh oily Dan t-zone aku tuh Normal to dry Aku sebenernya masih mikir Bakal kasih liat Kayak Prakteknya atau enggak Karena sebenernya Kalo jujur Aku gak punya set rutin gitu Produk yang aku pake Ya yang aku sebutin di video ini Cuma Aku Setiap hari tuh kulit aku kayak Ganti-ganti terus gitu Kondisinya nanti Satu hari dia bisa Satu buka berminyak Kering Dehidrasi Suka-suka dia Jadi aku cuma ikutin kulit aku So Untuk prakteknya Let's see Let's see BTW ya Untuk kulit kering Aku gak tau kamu punya Akan sukainnya atau enggak Karena setau aku kan Kalo orang yang punya Kulit kering Atau dehidrasi gitu Mereka lebih suka Semua produk skincare mereka tuh Yang lebih Berminyak Thick Heavy Viscasi Gitu-gitu kan Dan kalo ini tuh Ringan Super-duper ringan Kayak Lagi kayak Bisa jadi kayak air Gak tau gimana caranya Dan dia langsung nyerep So Oil skin Jangan takut pake ini You would love this again Dia ada kandungan amino acid Mineral Sama green tea Untuk Review-nya Nanti aku akan bikinin Tenang aja Aku bakal bikinin Full Instagram post Sama Youtube videonya juga Nanti aku akan bikinin So don't worry Oke untuk step toner Aku pake Toner dari Cosrx Ini yang One Step Green Hero Calming Path Ini aku sebenernya sedih Ini udah abis Tinggal Satu Setengah sih Emang Aku sengaja gunting jadi dua Karena menurut aku pribadi Kalo satu padnya Untuk satu kali pemakaian Terlalu banyak Kebanyakan gitu Jadi Gimana gitu ya Menurut aku setengah tuh Is the right amount for me Ya that's why Aku baginin dua Tapi lagi aku cocokin sama kulit aku Kalo emang Kulit aku pada hari itu Terasa Dehidrasi Atau masih Terasa kering Aku akan Ya Pemakaiannya jadi double gitu Aku jadi pake dua pad Atau aku Bakal tempokin beberapa Kapasnya di muka aku Jadi kayak masker gitu Karena lagi ini udah mau abis Aku udah Ganti toner Ini yang Dari Cosrx juga Ini yang hydromotory toner Jujur sebenernya Aku udah Punya rencana Mau repurchase ini terus Karena aku udah suka banget Sama ini toner Cuma tiba-tiba Cosrx keluarin Toner baru Dan jiwa kepo Dan penasaran ku Tung rontak-rontak Jadi aku beli Yang baru Dan aku gak nyesel Ini yang hydromotor toner Gila Aku suka banget Sama ini Pas dua minggu Pemakaian itu Emang visually Gak keliatan Cuma Satu hari Aku cuci muka Dan Oh my god My skin never felt So so soft Beneran kayak It's hard to explain Tapi pas aku cuci muka tuh Aku kayak Gila ini Kurit gue Gitu maksudnya Kayak Kurit aku tuh abis Bener-bener Abis facial Abis Pake maskeran Pake Udah di exfoliate Oh my god So soft I love this Emang jujur Pak Pakainya tuh agak Libet Karena Kalian bisa liat kan Tuh bener-bener Kayak air Nyerup-nyerupnya Udah Cepet banget Jadi kalo Pake di kapas Sayang Tuangin ke tangan Pas murid tempe Buka tuh Udah keser Ke tangan Jadi Cara pake aku tuh Aneh banget Jadi aku buka Nih of course Aku gak bakal lakuin disini Karena Udah takkan Takutnya Buka Terus aku kayak Tuangin gitu Terus aku pasiin Ada tangan aku di bawah Buat Tangkep Kalo ada yang kelebihan Itu Aku langsung usep Ke setempat So Memang susah dipake Cuma Hasilnya itu Resultnya Cinta banget Sama ini toner Beneran Parah Untuk yang Green Hero ini Toner yang One Step Green Hero Calming Fat Kamu yang punya kulit kering Kamu kayaknya Akan lebih cocok Pake yang Biru Kan ada tuh Yang Boiserizing fat Something gitu Yang pasti bukan yang merah Itu buat Muka yang berjerit Djawat ya Ya Lagi Oily Sensitive skin Kamu akan suka ini Kalo yang Ini Yang Hydrum Watery Toner Untuk Kamu Mau punya kulit kering Sensitive Lost my train of heart Mau Kamu kering Berminyak Atau sensitive Itu Kamu akan suka Ini buat Kau skin type Bakal suka banget I recommend This one And this one also Untuk Bawah mata aku Aku Pakai Ini Free Jajulava Sea Water Eye Serum Aku gak tau kenapa Aku berni ini sebenernya Tau sih Aku gara-gara Liat Tiffany Yang pake ini Tapi ya Suka Dia tuh Apalagi untuk pagi hari Yang matanya Puffy Dia ada metal tipnya Jadi dingin Untuk kamu yang Bawah matanya kering This won't do much For you Karena lagi Dia kan Namanya serum Dia teksturnya tuh Kayak gel Bener-bener ringan Kering banget Jadi Kalau bawa mata kamu Kering banget Ya percuma Pake ini Kamu mending Beli Eye cream Yang beneran Yang thick Rich Heavy Gitu So This what I use In the morning Untuk Pelembab Aku pake Si Kiehl Sekalian dua Serum Infuse Water Cream Lagi Kayak namanya Water Cream Dia tuh Emang kayak Cream Cuma pas Kalian Pake Atau Pas Kalian Apply Kemuka Tuh Jadi Teksturnya Lagi Kayak Air Like a burst of water On your skin Gak ngerti gimana caranya Tapi ya I love this one Sebelum aku pake ini Aku pake si Yang Gilles Ultra Facial Oil Free Gel Cream Dulu Pas Muka aku Masih Normal Normal Aja Cerembro Cuma Tison Yang Berniak Gitu I Enjoy This one I Love This one Cuma Seiring Jalanya Waktu Menua Gak 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 So I Gak 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 Emang cocok dan pas untuk kulit kamu Ini Untuk beberapa waktu cocok Tapi tiba-tiba enggak Jadi bukan aku pencerawatan banget Ini yang COSRX Hyaluronic Acid Intensive Cream Aku enggak cocok pakai ini Kenapa? Karena dia tuh emang thick dan berat Jadi aku kasih ini kepada kamu Dia bener-bener berat Dibang leket sih enggak Tetap ringan Cuma kalau Kamu jenis kulitnya mirip sama aku I would stay away from this Bukan gara-gara produknya aja Emang enggak cocok sama Apa? Tipe kulit aku Lagi untuk semua Reviewnya Untuk semua produk yang aku pakai Aku akan bikinin nanti Last step would be sunscreen I'm currently using this one From COSRX Ini yang Aloe Suiting Sun Cream SPF 50 Kalian yang punya oily skin Jangan takut sama namanya Karena aku tahu kalian pasti Takut sama yang namanya Cream Tapi dia fast absorbing banget Dia langsung nyerap Gak ninggalin white cast Berminyak lengket juga enggak Other option would be this one From Innisfree Ini yang Aqua UV Protection Cream Kamu yang emang punya truly truly oily skin Aku lebih prefer kalian pakai yang ini Karena kalau yang Innisfree ini Dia agak sedikit berminyak dan sticky Cuma kalo emang kamu pakai sunscreen Ada yang kendala itu lengket Berginyak gitu Kalian bisa ambil tisu Terus kalian buat muka kalian Itu cara gampangnya Other option would be this two From Kiehl's Kamu kalo yang mau kayak efek Glass skin This is perfect for you Hmm Suka banget Untuk ini Ultralight Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 Anti Pollution This is amazing Satunya lagi tuh Ultralight Daily UV Defense Redo Ultralight Daily UV Defense Sunscreen SPF 50 High Protection Hmm Aku jujur tuh kurang cocok yang ini Makanya aku coba yang Aqua Gel Kamu yang punya normal Dry Sensitif juga bisa sih Bisa coba yang ini Kalo yang Metruly Oli Kamu bisa pake yang Aqua Gel Oke kalo misalnya aku ada jerawat Kalo aku keluar rumah Aku akan pake obat jerawat dari Pear This one Kalo Aku Di rumah doang Aku langsung pake si Sari Ayu ini Dan kalo misalnya aku ada jerawat yang ada nanahnya gitu Yang udah mateng banget Aku akan pake Acity Patch I'm actually Using one right now Right here Kalo kamu yang udah nyadar sih Hebat banget matanya Tapi bener-bener ini Dua bagus You Unundersable Ini satu dari Cosrx Satu lagi dari Gatau namanya susah banget Aku akan taro namanya di Description box Last step banget tuh Cuma kasih lip balm doang Ini ada Dua favorit aku Ini dari Pure Papau Satu dari Ini sering Ini Dua Bagus banget So that is pretty much for my morning skincare routine I hope kalian semua enjoy video aku kali ini And if you do then make sure to give it a thumbs up Share this video Friends, family siapa yang kalian mau share And make sure to subscribe and hit that bell icon so you won't miss out every time I post new video Thanks for watching and I hope to see you guys next time Bye